kamu harus ikut aku lepasin aku teriak sekarang ya sayang please please sayang kamu gak usah berontak kamu gak usah berontak kamu tinggal ikut aku aja aku janji aku gak akan nyakitin kamu sayang aku merindu ku yakin kau tau mis aku pulang dulu ya iya rena hati hati ya oh iya mis jadi gak ke tempat bu tanti mis Raisa jadi cuma nanti setelah urusan sekolah selesai baru mis Raisa bisa kesana iya mis nanti aku juga kesana rena sama siapa sama sus mirna kali ini sama papa deh yaudah mis aku mau pulang dulu ya assalamualaikum walaikumsalam keti ya mis maaf tadi ada yang pengen ketemu mis Raisa siapa ya pak siapa siapa yang cari aku ya perasaan aku gak ada janji sama siapa-siapa hai sayang mari yuk iya ini aku tunangan kamu Raisa aku kangen banget sama kamu Raisa apaan sih yuk kita udah gak ada urusan lagi ya sekarang aku minta sama kamu kamu pergi dari sini aku gak mau orang-orang ngeliat kita dan berpikiran macem-macem kamu kok kamu ngomong gitu sih sayang kamu gak kangen sama aku itu mis Raisa kenapa ya sama siapa dia itu apa keliatan tau takut gitu sih ya gak tau juga sih cuus apa itu om jahat jadi mis Raisa takut bisa jadi gitu mis Raisa eh Rena sayang stop jangan deket-deket Miss Raisa Miss Raisa baik-baik aja Miss Raisa diganggu om-om ini ehm miss Raisa gak apa-apa sayang ehm om ini temen lamanya Miss Raisa ehm yaudah Reina Reina pulang dulu ya kasihan sus Mirna udah nungguin yakin Miss Raisa gak diganggu eh iya gak apa-apa Miss Raisa gak apa-apa kok hmm yaudah aku pulang dulu ya Miss ya 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 Mario aku udah capek sama drama percintaan aku dan kamu yang kayak gini sekarang aku minta kamu pergi dari sini dan jangan ganggu aku lagi no 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 Raisa Raisa aku gak bisa hidup tanpa kamu Raisa please aku minta maaf kasih aku kesempatan sekali lagi untuk ngebuktiin kalo kalo aku bener cinta sama kamu Mario please selagi aku masih bisa ngomong baik-baik sama kamu aku minta tolong kamu pergi dari sini sekarang aku udah gak ada urusan apa-apa lagi sama kamu enggak 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 kamu harus ikut aku lepasin lepasin aku teriak sekarang ya sayang sayang please please sayang kamu kamu gak usah berontak jangan lepasin kamu gak usah berontak kamu tinggal ikut aku aja aku janji aku gak akan nyakitin kamu sayang aku udah gak percaya apapun omongan kamu ya setelah kamu nyakitin aku waktu itu Raisa masa sih kamu gak bisa inget masa-masa kita masa-masa dulu masa-masa indah kita segampang itu kamu ngelupain ya iya karena kamu udah nyakitin aku kamu udah ngebatalin rencana pernikahan kita mendingan kamu pergi dari sini kamu lanjutin itu hidup kamu sama perempuan itu Raisa Raisa karena aku udah bilang sama kamu sayang itu 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 cuma kesalahan doang aku gak akan aku ulangi pergi Raisa sayang aku gak akan nyerah sama kamu gak akan saya hampir lupa nih kenapa pak ada dokumen yang ketinggalan bukan bukan saya mau beli hadiah buat Boim jadi nanti kalau misalkan ketemu mall di depan eh di depan kan kita ngeliatin mall nih habis ini nanti berhenti di dekat sana ya buat perpisahannya Boim pak iya saya sedih juga sih pak kalau ngeliat Boim berpisah dia gak ada yang suka dengan namanya perpisahan sih dan tapi dalam hidup kan akan selalu ada hal seperti itu pada awal ada akhir ya mudah-mudahan bukan akhir dari selatu rahmi antara kita dan Boim ya oke nanti udah liat mall ya parkir di sebrangnya mall aja nanti saya nyebrang ya baik pak Astaga hati-hati ya itu orang lebut banget maaf bapak 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 gak apa-apa saya udah biarin aja pasti harus turun gak usah jalan aja kita cari mall ya lebih penting ke mall soalnya baik pak baik pak kenapa kenapa Raisa nolak gue ha gak gak gue gak terima penolakan gak bisa gak bisa pokoknya gue harus bisa dapetin Raisa balik dan bagaimanapun caranya Raisa harus balik opak tau gak 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 jumlah gak sakit kodak pokok do kodak Sampai jumpa. Selamat siang, Pak. Mohon maaf pengembut berjalan sebentar. Bisa tunjukkan SIM Seng aja, Pak? Salah saya apa ya, Pak? Mohon izin, Pak. Bapak sudah melanggar batas kecepatan dalam bergendara di jalan umum, Pak, ya. Demi keselamatan bersama, Pak, demi kenyematan, kenyamanan kita di jalan, Bapak bisa taati peraturan lawitas dalam bergendara, Pak, ya. Mohon izin. Ini Bapak saya hilang. Gue udah jelasin semuanya ke Raisa, kalau semua itu hanya kesalahan. Apa karena itu? Rasa cintanya Raisa benar-benar hilang ke gue. Apa jangan-jangan sekarang Raisa udah mendapatkan pengganti gue? Pak Mario, Anda tahu kenapa yang saya jelasin tadi? Jangan, Pak. Jelas. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf dan saya akan bertanggung jawab. Baik. Nanti silahkan Pak Murnia bisa ambil sim-nya. Pak. Mobil yang ngubut tadi ditilang itu, Pak. Dan itu seperti Pak Mario, Pak. Emang dia layak ditilang. Boleh dikub-kubut si bu ngobil. Gue biarin aja urusannya sama polisi. Dan yang penting kita sampai mulat ya. Im. Lu beneran mau resign di penduk kita, Im. Iya, iya. Gue harus pulang kampung. Yalah, ngapa sih Im? Apaan lu udah enak di sini? Pak bos baik, brosa baik, ngopi tinggal nuang, makan tinggal nyendok. Andai kata lu masuk angin, apaan ada gue yang ngerokin lu? Iya. Gue pulang kampung kan harus ngurusin sama-sama ada yang peninggalin orang tua gue. Gue kan anak semata golek. Iya, ilah. Yang ada juga semata wayang, Im. Itu dia sama. Iya, ilah. Lalu, kalau misalnya lu pulang kampung, Im, gue masih lu tega banget sama gue. Gue jaga gerbang sendirian. Kan ada si Indra ya, yang bantuin lu jaga gerbang. Iya, Im. Gue cah medet begitu. Yang ada gue mau bawanya, gue lakukan sel aja, gue mau pites, Im. Eh, awalnya memang kesel dulu, tapi lama-lama terus jadi conet dah. Yah, ilah, Im udah dari Im dah, lu jangan pake pulang apa, Im udah diem-diem matanya di sini, nemenin gue. Eh, kalau lu kanger sama gue, pas lu libur, datang ke kampung gue, sekarang healing. Aduh. ini bu, lu, Nggak ngomong-ngomong sama saya. Jakarta nggak di sini lagi. Ya, karena kalau Boim ngomong sama kamu dari kemarin-kemarin, Pasti kamu nya. Yaudah. Kamu merenung dulu di sini, Boim. Ikut saya kenal. Baik, Bu. Itu kan bawa apaan sih? Oleh-oleh buat di kampung, Bu. Ditip dulu ya. Ditip-tip begini dulu. Ya, Im, Im. Kau ya? Kak Boim kenapa? Boim mau risen. Dia udah ngekerja lagi di sini. Maksudnya pulang kampung? Eh, iya. Serius? Emang lu ngeliat muka gua, lu liat lagi bercanda apa gimana? Enggak. Ah, elah. Lagi serius yang gua ngomong. Ah, elah gua jedodin. Tahu gua lagi sedih gua. Kau nyolot sih? Saya kan nanya baik-baik. Siapa yang nyolot? Gua ngasih tau. Lu nanya, gua jawab. Ah, gua jedodin lu. Maksudnya makan lagi. Amin. Maksudnya. Muaskudnya muncul. ίya. Gekal narinoyin menela ya viciousnya Якot.